Kota Jambi saat ini kembali berstatus PPKM level 2. Terkait hal tersebut, Wali Kota Jambi Sarifasa menuturkan kenaikan level PPKM ini disebabkan keterlambatan update data penanganan COVID-19 sementara untuk kebijakan pemerintah pusat dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 pada saat Natal dan Tahun Baru mendatang. Pihaknya juga akan tetap mengikuti peraturan tersebut. Saat ini pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di Kota Jambi kembali naik menjadi level 2. Dimana sebelumnya Kota Jambi sempat berstatus PPKM level 1. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Jambi Sarifasa menuturkan kenaikan PPKM di Kota Jambi tersebut menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Kota Jambi. Fasa juga mengatakan dirinya sempat mempertanyakan perihal kenaikan PPKM di Kota Jambi tersebut kepada Dinas Kesehatan Kota Jambi. Dimana didapat alasan kenaikan PPKM ini lantaran laporan tentang penanganan COVID-19 beberapa hari belakangan belum diberikan. Sehingga terjadi keterlambatan update data dan didahului keluarnya instruksi Menteri Dalam Negeri. Sehingga mau tidak mau Kota Jambi kembali menyandang status PPKM level 2. Kota Jambi ini naik jadi PPKM level 2. Saya sempat bertanya juga, pada kasus kita turun, vaksinasi kita juga sudah, vaksinasi pertama sudah 99,5 persen, kemudian vaksinasi kedua sudah 76,5 persen, jadi sudah sangat tinggi sekali. Kenapa bisa naik level 2? Saya tanyakan Dinas Kesehatan, katanya ada laporan data 2 hari yang terlambat kita upload. Sehingga keduluan keluar instruksi Menteri Dalam Negeri, yaitu data tracing kita. Nah, nanti dua minggu yang akan datang, kita akan kembali ke level 1. Tapi, dua minggu lagi kan sudah PPKM level 3. Nah, itu ya. Jadi, itulah. Saya kaget juga kenapa naik jadi level 2. Ternyata itu masalahnya. Jadi, ada kesalahan, apa, keterlambatan input tentang data tracing, tracking kita. Fosa juga mengatakan terkait adanya upaya pemerintah pusat dalam pencegahan penularan COVID-19 pada hari Raya Natal dan Tahun Baru mendatang, yang akan menerapkan seluruh kabupaten kota di Provinsi Jambi menjadi PPKM level 3. Pihaknya juga akan tetap mengikuti peraturan tersebut. Lili Skarlina, Cek TV, melaporkan.